Setelah terhitung 10 jam melarikan diri usai membacok seorang sekretaris Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, akhirnya pelaku menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Diketahui sebelumnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Agus Sutrisno seorang sekdes Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek meninggal dunia dibacok oleh seorang yang tidak dikenal di Jalan Raya Kerek Montong, tepatnya di Dusun Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, saat hendak berangkat rapat ke kantor Kecamatan Kerek. Namun usai membacok sekdes, pelaku langsung melarikan diri, dan 10 jam usai melakukan pelarian akhirnya pelaku menyerahkan diri di kantor Polsek Gerabagan. Lebih lanjut Edi menjelaskan jika pelaku bernama Jano Warga Dusun Ngindahan, Desa Guaterus, Montong, Tuban. Selama proses penangkapan menurut Edi pihak kepolisian sempat mendatangi rumah pelaku, namun pelaku tidak ditemukan di rumahnya. Kemudian dari keterangan warga ditemukan informasi bahwa pelaku sempat meminta air minum. Disinggung bagaimana pelaku bisa sampai ke Camatan Gerabagan, menurut Edi pelaku bisa sampai ke Camatan Gerabagan dengan cara meminta tumpangan kepada mobil yang melintas. Selain itu mobil pick-up dengan Nopol A8382YX yang digunakan pelaku untuk menabrak korban bukanlah mobil pelaku, melainkan mobil yang disewa oleh pelaku, karena pelaku dalam kesehariannya juga bekerja sebagai sopir. Dari kejadian ini pihak kepolisian mengamankan beberapa barang bukti, seperti sebilah parang dan pakaian yang terkena bercak darah. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polrestuban untuk dimintai keterangan mengapa ia nekat menghabisi Agus Sutrisno. Terima kasih telah menonton!